Shalom saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kembali lagi bersama dengan saya pendeta muda Griffin Sakul Saudara-saudaraku pada saat ini kita akan mempelajari pelajaran sekolah sabat di triwulan yang pertama ini Pelajaran ke-13 bulan Maret tanggal 26 tahun 2022 Tapi sebelum itu mari kita berdoa Ya Tuhan terpujilah namamu terima kasih banyak untuk berkatmu Saat ini kami siap untuk mempelajari pelajaran sekolah sabat Tuntun kami, berkati kami di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur Amin Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Judul pelajaran sekolah sabat kita saat ini adalah Peliharalah kasih persaudaraan Terima kasih telah menonton! Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Dalam kitab Ibrani Paulus mengakhiri khutbahnya dengan memberikan beberapa nasihat tentang kehidupan Kristen sehari-hari Bagaimana seharusnya kita bersikap setiap hari saat pandangan kita tertuju pada Yesus? Sikap apa yang harus kita hindari dan sikap mana yang harus kita pelajari? Paulus mendorong kita untuk mulai mempersiapkan kehidupan kekal hari ini Dalam Ibrani 13 ayat 14 Sebab disini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap Kita mencari kota yang akan datang Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Dan di pelajaran kita saat ini kita akan mempelajari mengenai kasih persaudaraan Dalam Ibrani 13 ayat 1-3 dan ayat 15-16 Kemudian kita akan mempelajari amoralitas dan ketamakan dalam Ibrani 13 ayat 4-6 Kemudian kita akan mempelajari mengenai para pemimpin dalam Ibrani 13 ayat 7 dan ayat 17-18 Dan kita juga akan mempelajari ajaran sesat dalam Ibrani 13 ayat 8-10 Dan bagian yang terakhir kita akan mempelajari jalan yang harus diikuti dalam Ibrani 13 ayat 11-14 Mari kita pelajari pelajaran yang pertama Mengenai kasih persaudaraan Dalam Ibrani pasal 13 ayat 1 Firman Tuhan katakan Peliharalah kasih persaudaraan Bagaimana kasih persaudaraan dapat dipraktekan? Paulus membagi tiga contoh praktis untuk kita Yang pertama Dalam ayat 2 Yaitu Memberi tumpangan Ini melibatkan berbagi apa yang kita miliki dengan orang lain Tidak hanya dengan orang yang kita kenal Tetapi juga dengan orang asing Paulus mengingatkan kita bahwa Abraham dan Lot menjamu makan para malaikat Inilah yang Tuhan inginkan bagi kita Kemudian yang kedua Dengan mengingat para tawanan dan orang-orang yang dianiaya Dalam ayat 3 ya Mengidentifikasi diri kita dengan mereka Kita berdoa untuk mereka Dan menawarkan dukungan fisik dan emosional Bukan malah kita apa? Menjelek-jelekan mereka Dan yang ketiga Dengan berbuat baik dan saling tolong Menolong Mengasihi satu sama lain berarti Memperlakukan orang lain Sebagaimana kita ingin diperlakukan Inilah kasih persaudaraan itu Dimana kita memberi tumpangan Atau melibatkan Atau berbagi apa saja yang kita miliki dengan orang lain Mau yang kita kenal atau tidak kenal Kita bagikan itu Apalagi berbagi kebenaran Kemudian Kita harus selalu mengingat Orang-orang yang dianiaya Orang-orang yang tertawan di penjara Jangan kita mengucilkan mereka Tapi kita berdoa dan mendukung mereka secara fisik dan emosional Dan yang ketiga Yaitu berbuat baik dan saling tolong menolong Kita harus mengasihi satu dengan yang lain Kita harus memperlakukan orang lain Sebagaimana kita ingin diperlakukan Bagian yang kedua Mengenai amoralitas dan ketamakan Dalam pelajaran sekolah sahabat ini kita akan mempelajarinya Dalam Ibrani 13 ayat 4-5 Firman Tuhan katakan Hendaklah kamu semua penuh hormat Terhadap perkawinan Dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur Janganlah kamu menjadi hamba uang Dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Mari kita perhatikan Ada dua masalah serius yang mengancam kasih persaudaraan Yaitu amoralitas dan ketamakan Ini sama dengan penyembahan berhala dalam kolose 3 ayat 5 Seks di luar nikah menghancurkan rasa saling percaya Dan menghancurkan hubungan keluarga Dan ini saya perhatikan banyak terjadi di kalangan Umat-umat Tuhan pun Banyak Tapi tidak semua ya Sudah masuk dalam kalangan orang-orang percaya Masyarakat kita mungkin menerima jenis hubungan yang dikutuk oleh Alkitab Tetapi ingat Orang-orang Sundal dan Pesina Akan dihakimi oleh Allah Ibrani 13 ayat 4 Sekali lagi ini penting untuk kita saudara-saudaraku Karena saya melihat ini terjadi juga di kalangan umat-umat Tuhan Bahkan di kalangan pemimpin-pemimpin rohani Entah itu diakon-diakones Bukan cuma orang anggota biasa Pemimpin-pemimpin rohani Bahkan ada yang menjadi ketua jemaat Bahkan ada yang menjadi apa? Gembala jemaat Ini sesuatu hal yang sangat berbahaya Itulah sebabnya Ini penting kita harus perhatikan Mungkin secara duniawi Itu diterima Tapi ingat Tuhan tidak menerima Hal semacam ini Ketamakan Merusak rasa saling percaya Jadi seks Amoralitas Dan ketamakan Ini merusak saling percaya Karena orang kikir Hanya mencari kebaikannya sendiri Dan tidak mempedulikan Dan tidak mempedulikan orang lain Mereka melanggar aturan emas Dalam Matius 7 Ayat 12 Inilah hal-hal yang perlu kita perhatikan Ini sangat penting Dan Tuhan menentang orang-orang yang melakukan hal-hal ini Ini penting sekali lagi saya sampaikan Karena ini telah masuk di dalam kehidupan kita Terlebih khusus sebagai umat-umat yang percaya sama Sama Tuhan Itulah sebabnya Undang Yesus setiap hari dalam hidup Hidup kita Kemudian Mengenai para pemimpin Dalam Ibrani 13 ayat 7 Paulus Mau mengingatkan Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu Yang telah menyampaikan firman Allah Kepadamu Perhatikanlah akhir hidup mereka Dan contohlah Iman mereka Rasul Paulus mau mengingatkan kepada kita Supaya kita melihat Para pemimpin-pemimpin Yang memimpin kita Paulus mendorong kita untuk meniru para pemimpin Yang membagikan firman Tuhan kepada kita Tidak hanya meniru mereka Tetapi juga Menaati mereka Dalam ayat 17 ya Bagian A Mereka adalah wakil gembala Bagi gembala agung segala domba Ayat 20 Mereka memperhatikan Kesehatan setiap anggota Dan meniru Yesus Dalam segala hal Sukacita terpancar Dari kepedulian Dan kesetiaan Para pemimpin Yang dipadukan Dengan keteladanan Dan ketaatan Jemaat Sukacita ini Mencerminkan sukacita Para gembala Karena mereka Diterima oleh jemaat Dan sukacita mereka Membawa jemaat mereka Kepada Kepada Tuhan Saudara-saudaraku Tentunya kita mengerti Kita memahami Maksud dari Rasul Paulus Supaya kita meniru Meneladani Para pemimpin kita Gembala kita Terlebih Gembala agung kita Yaitu Tuhan Segala hal yang benar Yang dia Katakan Yang dia Praktikan Kita ikuti Tapi hal-hal yang tidak baik Jangan kita Ikuti pastinya Kita mengerti ini Mengapa? Karena ada begitu banyak Pemimpin Yang dengan setia Melayani kita Peduli sama kita Bahkan Relah Meninggalkan keluarga mereka Hanya karena Mau memperdulikan kita Kadangkala Mereka Harus meninggalkan Orang tua mereka Di rumah Yang sudah tua Kadangkala mereka harus meninggalkan Anak-anak mereka Hanya karena Mau bertemu Dengan Dengan kita Mereka mengorbankan Waktu bersama keluarga mereka Hanya untuk Mempedulikan Kita Memastikan kita Tetap ada Di dalam kebenaran Kita harus menghormati mereka Kita harus Menyayangi mereka Mengasihi Mereka Mencantoi Iman mereka Yang benar Pastinya Saudara-saudaraku Kemudian Rasul Paulus Mengingatkan kita Tentang Ajaran sesat Dalam Ibrani 13 Ayat 9 Janganlah kamu Disesatkan oleh Berbagai-bagai Ajaran asing Sebab yang baik Ialah Bahwa hati kamu Diperkuat dengan Kasih karunia Dan bukan dengan Perbagai makanan Yang tidak memberi Faedah Kepada mereka Yang menuruti Aturan-aturan Makanan Macam itu Kita tahu bersama Ada begitu banyak Ajaran-ajaran Di atas dunia ini Bahkan Ada ajaran-ajaran Yang tidak benar Sudah mulai masuk Di dalam Gerija kita Itu kita harus Antisipasi Maka dari itu Kita harus Lebih rajin Lagi meminta Kepada Tuhan Belajar firman Tuhan Agar kita bisa Melihat Mana yang benar Mana yang tidak benar Karena banyak Ajaran dibungkus Dengan hal-hal Yang luar biasa Sehingga kelihatan Itu benar Padahal Tidak Benar Meneguhkan hati Dengan kasih karunia Bukan dengan Makanan Bagaimana makanan Bisa berhubungan Dengan kasih karunia Saudara-saudaraku Orang Ibrani Cenderung mencari Kerajaan Allah Melalui ritual Yang melibatkan Makan dan minum Pada saat-saat tertentu Atau dengan Cara yang khusus Markus 7 ayat 3 Dan Roma 14 Ayat 17 Paulus menyebutkan Metz badan Kemah suci Tampaknya mereka Masih percaya Pada keselamatan Melalui upacara Itu Dalam Ibrani 13 Ayat 10 Satu-satunya Cara untuk diselamatkan Adalah oleh Kasih karunia Allah Melalui pengorbanan Yesus Apapun yang kita Coba tambahkan Kedalam kasih karunia Allah Hanyalah Makanan yang Tidak memberi Faydah Dan bertentangan Dengan Injil Jadi Keselamatan itu Hanya kita Peroleh Dari Tuhan Oleh karena Kasih karunia Tuhan Apa yang kita Mau coba Lakukan Tidak akan Berhasil Karena hanya Tuhan Saja Allah menuntut Kesempurnaan Tapi manusia Manusia berdosa Tidak bisa Sempurna Hanya Yesus Kristus Yang sempurna Maka dari itu Dia menjadi Pengantara kita Menjadi Wakil kita Yang sempurna Maka kita Dibenarkan oleh Karena Kasih karunia itu Yaitu Anaknya yang tunggal Yang datang ke dunia Untuk Menebus kita Dari Dosa Sekali lagi Ingat Keselamatan Hanya diperoleh Oleh Kasih karunia Tidak Tidak dengan Hal-hal Yang kita Lakukan Sebenar Apapun Sia-sia Dan pada Bagian yang Terakhir Jalan yang Harus Diikuti Dalam Ibrani 13 Karena itu Marilah kita Pergi kepadanya Di luar Perkemahan Dan menanggung Kehinaannya Segala sesuatu Yang kotor Tidak Bermoral Atau Tercelah Harus Dibuang Dari Perkemahan Misalnya Sisa dari Beberapa korban Dalam Ibrani 13 Sampak organik Ulangan 23 Ayat 13 Penderita kustah Dan najis Dalam bilangan 5 Ayat 2 Sampai 3 Penghujat Dalam Imamat 24 Ayat 14 Ini hal-hal Yang dianggap Kotor Tidak bermoral Najis Ini harus dibuang Pada saat itu Dari Perkemahan Bangsa Israel Nah Kita lihat Dilempar Keluar Dari Perkemahan Itu Memalukan Bukan Dan Itu Yang Yesus Alami Hanya Karena Kita Yesus Mengambil Rasa Malu Itu Pada Dirinya Dengan Disalibkan Di Luar Perkemahan Ibrani 13 Ayat 12 Untuk Itu Saudara-saudaraku Yesus Telah Lakukan Itu Paulus Mengingatkan Kita Bahwa Jalan Kepada Tuhan Adalah Berjalan Penderitaan Rasa Malu Seperti yang Yesus Katakan Dalam Matius 16 Ayat 24 Dengan Berjalan Di jalan Ini Kita Meninggalkan Perkemahan Yang Rusak Dan Berjalan Menuju Kota Yang Datang Ibrani 13 Ayat 14 Saudara-saudaraku Ketika kita Mau ikut Tuhan Dengan Sungguh-sungguh Artinya Kita Mau Meninggalkan Kehidupan Dunia Yang Rusak Ini Sehingga Di saat Kita Memilih Ikut Tuhan Mungkin Ada Banyak Orang Di Luar Sana Anggota Kita Keluarga Kita Masyarakat Di Sekitar Kita Akan Mengucilkan Kita Mempermalukan Kita Tapi Ingat Yesus Sudah Ambil Bagian Itu Dan Yesus Mau Kita Meneladani Dia Tinggalkan Hal Dunia Yang Rusak Ini Hanya Untuk Menuju Kota Atau Tempat Yang Dimana Tuhan Persiapkan Untuk Kita Luar Biasa Dan Inilah Jalan Yang Harus Kita Ikuti Kita Harus Menanggung Penderitaan Dunia Hanya Untuk Mendapatkan Kebahagiaan Kekal Kita Berikan Pilihan Kita Mau Ikut Dunia Ini Dan Mendapatkan Penderitaan Kekal Atau Kita Mau Meninggalkan Dunia Ini Dengan Mengalami Penderitaan Yang Sementara Hanya Untuk Mendapatkan Kehidupan Kekal Saya Yakin Kita Rindu Untuk Mendapatkan Kehidupan Yang Kekal Sebagai Ketipan Yang Terakhir Yang Mungkin Bisa Menguatkan Iman Kita Dalam Sons And Daughter Of God Oktober 13 Katakan Seperti Ini Persatuan Antara Kristus Dan Umatnya Haruslah Hidup Ya Bukan Mati Harus Hidup Harus Benar Dan Tidak Pernah Gagal Menyerupai Persatuan Yang Ada Antara Bapak Dan Anak Persatuan Ini Adalah Buah Dari Berdiamnya Roh Kudus Semua Anak Allah Yang Sejati Akan Menyatakan Kepada Dunia Persatuan Mereka Dengan Kristus Dan Dengan Saudara Saudara Mereka Mereka Yang Di Dalam Hatinya Kristus Tinggal Akan Menghasilkan Buah Kasih Persaudaraan Mereka Akan Menyadari Bahwa Sebagai Anggota Mereka Berjanji Untuk Memupuk Menghargai Dan Melestarikan Kasih Dan Persekutuan Kristen Dalam Roh Perkataan Dan Tindakan Luar biasa Kutipan Ini Yang Boleh Menguatkan Kita Dimana Ketika Kita Benar-benar Bersatu Dengan Kristus Secara Benar Maka Roh Kudus Akan Diam Dalam Hidup Kita Ingat Roh Kudus Tugasnya Menginsafkan Kita Dari Dosa Jadi Kehidupan Kita Akan Terus Menerus Bertumbuh Karena Ada Tuhan Dalam Hidup Kita Kita Akan Menghargai Satu Dengan Yang Lain Baik Bersama Dengan Orang-orang Di Sekitar Kita Keluarga Kita Siapapun Bahkan Dengan Dengan Tuhan Kita Akan Menyadari Kita Semua Adalah Anggota Keluarga Allah Dan Kita Akan Mau Untuk Membagikan Kebenaran Itu Bagi Orang Lain Karena Kita Mengasih Mereka Untuk Itu Saudara Saudaraku Biarkan Kristus Tinggal Dalam Hidup Kita Di Saat Yesus Kristus Tinggal Dalam Hidup Kita Kemauan Untuk Memberitakan Injil Akan Kita Miliki Kemauan Untuk Mengasihi Orang Lain Akan Kita Miliki Kemauan Untuk Mencintai Suami Istri Kita Akan Kita Miliki Kita Akan Terus Hidup Di Dalam Kebenaran Karena Semua Yang Mengerjakan Adalah Yesus Kristus Tuhan Kiranya Memberkati Kita Semua Amin